Halo teman-teman, bagaimana sih caranya meningkatkan kemampuan pikiran 10 kali lebih baik di dalam menarik keinginan? Emang bisa mas? Bisa dong. Dan ini menarik banget. Ini seru nih. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebenernya, kalau kita bicara soal keinginan, semua itu terjadi atas kehendak yang maha kuasa. Tapi, dalam hidup ini kita perlu usaha atau ikhtiar ya. Dan kamu tahu nggak? Ini lho, usaha atau ikhtiar yang terbaik. Nomor 1. Kamu perhatikan bahwa yang namanya kekuatan pikiran selalu berawal dari energi yang bernama musik. Teman-teman, kamu tahu nggak sih kalau setiap musik itu ada energinya lho? Lagu kamu itu adalah senjata kamu. Lagu kamu, musik kamu adalah bahan bakar kamu. Sekarang gini deh. Coba nomor 1, mulai saat ini pilih dong lagu yang sesuai dengan irama tujuan kamu. Misalnya nih, kalau kamu lagi pengen mencapai sebuah tujuan, mungkin nggak kamu dengerin lagu-lagu yang sedih? Ingat lho, setiap lagu itu bisa menguatkan atau melemahkan pikiran kamu. Pilih lagu yang membuat kamu semangat. Setiap lagu itu ada energinya. Itu fakta. Yang kedua, nah ini menarik nih. Kalau tadi musik, kita sudah percaya setiap musik itu ada energinya mas. Bagaimana dengan yang nomor 2 ini? Coba awali segala sesuatu dengan kata terima kasih banget. Coba deh. Mulai detik ini, besok pagi ketika kamu bangun tidur, mata baru terbuka sedikit, coba katakan. Katakan aja begini. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Lihat tidur kamu kayak gimana bangunnya. Kata terima kasih itu akan membuat setiap individu secara langsung mendapatkan energi positif. Kamu akan ngerasa, kok lebih enak ya mas ya? Kalau saya bangun tidur cuma mengucapkan terima kasih banget 3 kali. Kok rasanya beda? Yang ketiga, coba kamu lihat fotonya deh. Foto apa itu? Betul. Foto yang bertuliskan sukses stories. Teman-teman, kamu sadar gak sih kalau dalam hidup ini rata-rata ada loh orang-orang yang satu impian seperti kita. Nah sekarang tugas kamu begini. Kita sekarang udah dihadapkan dengan era digital. Kamu coba dong cari cerita sukses. Dari orang-orang tuh di luar sana yang impiannya pun sama kayak kamu. Misalnya kamu ingin menjadi apa? Menjadi seorang pilot perempuan. Cari kisah tentang pilot perempuan. Kamu bisa terinspirasi dari kisah orang lain yang sama seperti kamu. Itu fakta. Kisah mereka akan memberikan kamu bahan bakar. Dan, tolong disimak. Kalau mereka bisa, kamu itu sebenarnya juga bisa. Betul gak sih? Logis ya? Logis banget. Perhatikan itu. Kalau kita udah melakukan tiga hal di atas. Tapi tidak memperhatikan yang nomor empat ini. Sama juga bohong. Apa tuh mas? Perhatikan lingkunganmu. Saya ulangi ya. Perhatikan lingkungan di mana kamu hidup setiap hari. Teman-teman tolong disimak. Ini penting. Lingkungan kamu sekarang itu sangat mempengaruhi pikiranmu banget. Kalau kamu lihat, segala sesuatu dalam hidup kita itu dipengaruhi dari apa? Betul. Cara pandang kamu. Cara pandang kamu, tahu atau tidak, sadar atau tidak, itu dipengaruhi oleh lingkungan kamu loh. Jadi berhati-hatilah dengan lingkungan kamu. Mas, saya tahu lingkungan saya salah mas. Tapi saya bingung harus gimana. Saya gak mungkin dong mas bisa ketemu lingkungan positif terus. Kan gak semua orang sekitar saya positif. Itu ya pertanyaan kamu. Ini jawabannya. Teman-teman, kadang-kadang kita lupa bahwa sendiri itu kalau menyejukkan bagi batin kamu, itu lebih baik loh. Saya ulangi ya. Sendiri itu lebih baik buat kamu kalau sendiri itu lebih menyejukkan daripada ramai tapi racun bagi kamu. Lebih baik kamu gak punya teman dulu untuk sementara daripada punya teman tapi mereka semua racun bagi kamu. Paham ya? Paham ya? Nah, ini yang kelima nih. Ini penting banget dan ini fakta. Tadi di bagian awal saya suruh mengawali hari dengan kata terima kasih banget. Betul. Nah, yang kelima, ini juga sama. Setiap kali kamu ingin tidur, kalau pikiran kamu ingin kuat positifnya, coba deh, tutup hari kamu dengan kata terima kasih. Tahu gak sih, terima kasih itu vitamin batin yang paling baik loh. Coba, mulai sekarang kamu uji coba. Bener gak sih, kalau saya sebelum tidur mengucapkan terima kasih, pagi-pagi saya tuh kayaknya lebih seger gitu mas bangunnya. Pagi yang baik diawali dari rasa terima kasihmu pada malam harimu. Terima kasihlah kepada malam harimu, maka pagi harimu akan jauh lebih baik. Paham ya sekarang ya? Nah, semua yang saya bagikan ini sangat sederhana. Tapi, saya cuma minta satu kepada kamu. Yang pertama, kalau kamu belum menjadi sahabat pagar kehidupan, ayo subscribe channel pagar kehidupan ini. Yang kedua, lihat tanda panah itu. Di samping tanda panah itu ada video yang melengkapi video ini. Video itu harus kamu tonton. Karena itu melengkapi video ini dan membuat kamu semakin paham apa yang saya katakan. Sentuh video itu ya. Terima kasih.